Oke guys, kita disini langsung bahas hero fighter lagi namanya Ruby Oke, Ruby itu kan termasuk hero fighter yang dia ini itu kan punya sebab pentinggi ya kan Artinya hero ini bisa bikin, ya bisa dibikin sustain, bisa dibikin untuk inisiasi war Dan hero ini enaknya adalah hero ini punya banyak cece Nah, dan disini aku punya 2 typical emblem yang bisa kalian pakai Buat kalian yang pengen main Ruby sebagai ya experience sustain, kayak pasang badan, terus zoning-zoning gitu Kalian bisa pakai susunan emblem fighter Dan untuk kalian yang pengen main Ruby sebagai damage, kalian bisa pakai emblem assassin Kita setting dulu settingan talent dari emblem fighter untuk kalian yang pengen main Ruby sustain Oke, disini kalian bisa pakai susunannya seperti ini Buat kalian yang udah ngikutin channel aku udah lama, buat hero-hero spell farm, buat hero-hero yang punya life tool tinggi Di hero fighter ya Disini aku akan selalu pakaiin talent pertama itu vitality Ya, disini aku cuma pengen ingat tujuan kita untuk main sustain Artinya kita bisa pasang badan, kita bisa jadi second tank untuk tim kita sendiri Jadi tujuannya adalah mempertebal kita dari emblem sekalipun Terus untuk kalian yang pengen main damage, kalian cukup ganti di talent pertama sebagai drill Terus kalian cukup ganti talent yang terakhir di impure reach Nah, jadi ketiga talent ini udah jadi combo yang bagus banget untuk meningkatin damage yang kalian punya Langsung aja kita ke battle spell Battle spell disini flicker guys, kita yang pakai pasti flicker Kenapa? Karena flicker ini conditional sifatnya untuk si Ruby Dia bisa pakai untuk kabur, dia bisa pakai untuk ngejat musuh Dan juga bisa untuk montage ultimate flicker Nah, terus langsung ya kita ke susunan build Karena build pembahasannya akan cukup ya lumayan rumuh Karena ya disini kita akan berusaha untuk ngebikin kalian tuh paham susunan build yang bagus untuk Ruby Karena aku di tier-tier bawah masih sempet lihat ada build yang salah Hashclaw masih dipakai di Ruby, itu salah ya guys Ya mungkin mereka kurang update Karena Hashclaw itu udah gak bisa ngasih lifesteal untuk si Ruby Ruby sekarang bisa dapetin lifesteal atau spell farm itu dari item yang punya atribut spell farm Bukan physical lifesteal Kalau physical lifesteal itu dari basic attack Kalau spell farm itu dari skill Karena Ruby itu hero fighter yang ngandalin skill artinya dia lebih ke spell farm Kita pakai ke hero tebal ya Oke, kita akan bikin jadi tebal Sepatu kita wajib sepatu defense ya Jangan pakai sepatu cooldown atau sepatu yang lain Nanti bikin gak nyambung nanti damage-nya Atau defense-nya Terus langsung ke build yang pertama Nah, untuk kalian yang pengen main sustain Disini kalian gak ngincer banyak damage Kalian cuma perlu pakai yang namanya bloodlust Bloodlust ini udah bener-bener ningkatin spell farm yang kalian punya Dan ini gak usah diraguin lagi Spell farm yang kalian punya dari bloodlust itu bener-bener deras banget Oke Terus selanjutnya nih Item yang bisa kalian beli Nah, kalau kalian ketemu hero-hero yang tebal Hero-hero yang beratnya Oh, sorry Hero-hero yang punya burst damage tinggi Itu kan cukup pakai yang namanya anti wiras Terutama burst damage dari skill Oke Nah, dan kalau setelah kalian beli item anti wiras ini Terus kalian kan ketemu musuh pastinya Di meta sekarang ini hero-hero tebal masih berkeliaran kan Nah, kalian beli aja war x War x ini tuh bisa bikin ningkatin damage dari si ruby sendiri Dan bisa ningkatin untuk spell farm-nya Karena pada saat dia ini stack-nya penuh Itu bisa ningkatin spell farm juga Dan dia juga bisa ngasih true damage saat stack-nya itu penuh Jadi ini bakal jadi combo item yang bagus banget sih Terus item yang selanjutnya Disini kan Beli aja item defense lagi Nah, item defense Sifatnya conditional Artinya harus nyesuaiin sama kondisi match kalian sendiri Jadi jangan terlalu template Di video-video yang aku kasih ya Untuk susunan build defense-nya Jadi Kayak anti wiras Radiant armor Ini sewaktu-waktu akan berubah Dia bisa berubah bisa kalian bisa pakai seperti ini Atau bisa pakai seperti ini Nah, kenapa bang kok berubah-berubah Karena jawabannya adalah Kalau kalian main 5 match Gak mungkin kan Tipikal hero musuh itu sama semua Maksudnya gini Gak mungkin di 5 match tersebut Hero magic-nya tipikalnya bersteam semua Gak mungkin Pasti ada musuh yang pakai Hero magic-nya itu lebih ke arah DPS Contoh kayak ada yang pakai Chang'e Atau ya hero DPS lainnya Jadi karena kondisi match tersebut berbeda-beda Pastinya build defense yang kalian pakai Juga akan berubah-berubah Ya, karena game mobile Game strategy itu sifatnya lebih ke dinamis guys Terus untuk kalian yang pengen main ruby ini Sebagai ruby damage Oke, kita namain ruby damage Damage Oke, kita sudah namain ruby damage Nah, disini kita ganti ke Burst dan Book Oke Nah Disini Ruby damage Sepatu tetap sepatu Defense ya Biar kita ada defense-defensenya Dikit gitu Nah Terus nih disini Untuk item yang bisa kalian beli Kalian cuma perlu 3 build damage Apa aja itu Build-nya kalian beli aja Blood last War X Dan Blade of Despair Sisanya kalian beli aja Item-item defense Yang bisa dibutuhin Atau bisa ngebikin durability kalian Lebih kuat di match tersebut Ingat Karena kalian kan Mainnya ke Damage Artinya kalian tipis Kalau kalian gak selipin 1-2 build defense Itu Takutnya Malah kalian feeder Karena buat kalian yang udah terbiasa Main ruby Ruby sustain Tiba-tiba main ruby damage Pastikan Bakal Butuh penyesuaian Nah Di penyesuaian tersebut Kalian harus bisa Sesuaiannya dengan cepat guys Karena ya Main ruby damage Itu gak Begitu mudah ya Hero ini Kalau dibikin damage Agak sulit sih Sekalinya kalian Blunder masuk War Itu bisa bikin fatal Nah untuk susunannya Ini kalian boleh Sling-sling ya Atau kalian mau beli Blood last dulu Terus kalian Sorry Kalian beli blood last dulu Terus kalian baru beli Blade defense Terus build damage-damage lagi Ini boleh Jadi gak ada patokannya ya Nah Terus Buat kalian yang nanti Ada yang tanya Mungkin ya kan Bang Disini apakah Dengan build seperti ini Itu bisa Ngebikin musuh Gampang mati Jawabannya Iya Asalkan Disini posisinya Kalian bukan Tertinggal level Sampai dua level ya Ya kan Kan konyol juga gitu Kalian Main Levelnya Ketinggal dua Dari musuh Tapi kalian salahin Build dan emblemnya Ya kan Itu udah Beda cerita ya kan Disini Kalau kalian Udah levelnya sama Atau levelnya di atas Yaitu Pasti bisa guys Karena Build ini Kalian bisa dapetin Ya Spear farm yang tinggi Dari bloodlust Terus Damage yang tinggi Dari BOD Dan True damage Jadi ada gabungan Beberapa item Atribut Yang bakal Semakin sakit Untuk ketemu Musuh yang Berbeda-beda juga Jadi Gimana guys Buat kalian yang udah Nonton video ini Apakah kalian terbantu Dengan susunan build ini Aku harap Setelah kalian coba Build ini Kalian bisa kembali Video ini Dan komen Apakah build ini Bagus Untuk kalian Dan disini Kalian harus ingat Ada dua Typical build Tebal Dan Ruby damage